Kabut di telaga si Ojilid 16. Tosu itu berkerut, namun tiba-tiba tertawa dingin. Kau boleh berteriak atau menggetarkan gunung ini namun Pinto tak tahu di mana anak istrimu. Pergilah dan jangan membuat ribut di sini naga Gulun Gobi. Kunlun tak ada urusan denganmu dan juga tak menghendaki kehadiranmu. Pergilah dan jangan membuat kami yang sudah celaka ini menjadi macu gelap. Penghou benar-benar membelalakan mata. Sikap dan kata-kata Tosu ini betul-betul demikian dingin dan menusuk perasaanlah seakan dianggap yang penyakit. Kehadirannya tak dikehendaki oleh. Kunlun lah diminta pergi, diusir secara halus. Dan ketika ia menjadi marah namun cepat menekan kemarahannya itu, lengan yang patah dari Tosu ini mengingatkan ia berhadapan dengan orang yang sedang menderita. Maka pemuda ini tiba-tiba mengeluh dan memejamkan mata, menggigit bibir menguatkan hati namun tiba-tiba ia membentak. Heng Bi Chin Jin terkejut menyangka diserang akan tetapi Penghou berkelebat menuju ke dalam, melampiaskan marah dan kecewanya pemuda ini memasuki pendopo itu, berkelebat dan lenyap. Dan ketika Tosu itu sadar dan mementak maka Heng Bi Chin Jin mengejar di susul murid-murid yang lain. Mengharukan sekali melihat Tosu ini lari dengan tangan terpegal-pegal. Naga Gurun Gobi, kembali kau. Jangan kurang ajar. Namun Penghou lenyap ke dalam lah merasa penasaran dan sakit hati sekali oleh sikap orang-orang Kunlun ini. Dari murid sampai pimpinannya ternyata tak menaruh hormat. Sikap mereka begitu dingin. Maka, ketika ia melesat dan lenyap ke dalam segera pemuda ini memanggil-manggil Kim Chu Chin Jin. Kim Chu To Tiang, di mana kau? Keluarlah. Akan tetapi Penghou tak berakalan menemukan bekas ketua Kunlun Pai ini. Orang yang dicari sudah pergi dan yang didapat malah seorang Tosu gemuk ramah bersila di lantai belakang, menghadap tanaman rumput. Inilah biwi Chin Jin yang sebelah lengannya juga digantung, patah. Maka ketika Penghou bertemu Tosu itu dan tertegun menghentikan teriakan, Tosu ini membuka matu dengan bibir digigit menahan sakit. Maka pemuda itu terkejut dan terdengarlah laan napas panjang penuh kecewa. Sian Chai, pengsiau hiap kiranya. Hektometer, Kim Chu Su Heng sudah tak menjabat di sini, anak muda, pergi dan percuma kau berteriak-teriak memanggilnya. Pinto menggantikannya dan mungkin kau ingat siapa Pinto. Biwi Toti yang pemuda itu berseru dan langsung ingat. Ya, Pinto adanya. Heran bahwakah sebagai orang muda berpendidikan harus berteriak-teriak di rumah orang. Sian Chai, mungkin ada yang dapat pincel bantu, anak muda, tapi setelah ini harap kau pergi karena kami tak suka kedatangan tamu asing. Tosu itu bangkit berdiri dan tertegunlah Penghou mendengar kata-katanya. Meskipun lebih halus daripada Heng Bi Chin Jin akan tetapi sikap dan kata-kata kakek ini sama. Kun Lun tak menghendaki kehadirannya dan ia dianggap orang asing, padahal istrinya adalah murid partai itu. Tapi karena orang menyebutnya lebih ramah dan kakek itu berdiri dengan lemah, sesungguhnya perut Yui Chin Jin masih terluka oleh tendangan Cikuan maka terhuyunglah Tosu itu mendekati Penghou. Penghou, pemuda ini mesti berdiri tertegun sampai akhirnya bayangan Heng Bi Chin Jin dan para murid berkelebat datang. Penghou, kau tak punya adat. Keluar dan jangan ganggu ketenangan kami. Sian Chai, semua mundur. Anak muda ini sudah menemui Pinto, Sute, biarkan ia bicara dan menyatakan maksudnya. Setelah itu biarkan ia pergi dan kita tak menghendaki siapapun merusak ketenangan Kun Lun, atau kita mempertahankannya dan mengusir setiap pengganggu. Penghou merah dan pucat berganti-ganti. Cepat sekali puluhan murid Kun Lun mengepung. Kata-kata ketua mereka membuat semuanya mundur, kecuali Heng Bi Chin Jin yang sudah berdiri di sebelah kiri Su Hengnya. Lalu ketika Atosu itu memandang marah dan penghou merasa dimusuhi segera pemuda ini menarik nafas dalam-dalam dan menjura di depan Biwi Chin Jin, menekan semua gejolak hatinya yang ingin meledak-ledak. Maafkan aku, bukan maksudku untuk membuat tonar. Aku datang untuk mencari istri dan anakku, Biwi Totiang, kalau tidak ada biarlah Kim Chu Chin Jin. Namun karena semuanya tidak ada dan rupanya kalian sendiri sedang tertimpa musibah biarlah aku pergi dan maaf kalau kedatanganku mengganggu. Tak ku sangka sambutan Kun Lun seperti ini dan menganggapku seperti orang asing. Baiklah, aku pergi dan sekali lagi maaf. Tanpa menunggu jawaban lagi pemuda ini berkelebat keluar. Cukuplah baginya melihat semua itu. Tak ada gunanya di situ lagi kalau tuan rumah bersikap memusuhi. Maka ketika Biwi Chin Jin tertegun dan hendak memanggil, tak jadi karena pemuda itu lenyap dengan cepatnya maka pagi itu juga penghou meninggalkan Kun Lun dengan hati terbakar. Ia tertusuk oleh sambutan murid-murid dan pimpinan partai persilatan itu namun di kaki gunung tiba-tiba Tosu pertama dijumpai. Tiba-tiba ia menyambar dan menangkap Tosu ini. Dan ketika Tosu itu terkejut dan Penghou mencengkeramnya marah, Tosu itu berteriak maka Penghou membentak untuk menceritakan kenapa sikap murid Kun Lun tidak sehormat kepada bekas ketuanya dulu. Katakan kepadaku apa alasan kalian tak menghormat Kim Chu Chin Jin seperti dulu. Lagi. Atau aku membantingmu dan melemparmu sebagai hukumanmu tak tahu adat kepada tetua. Lepaskan aku Tosu ini meronta. Orang seperti itu tak perlu dihormat. Lagi, Nagagulun Gobi. Masa ketua Kun Lun memiliki kekasih gelap. Apa? Lepaskan aku orang itu meronta. Minta dilepaskan. Kim Chu Chin Jin berkekasih gelap dengan tiga orang jumlahnya. Apakah orang seperti itu pantas memimpin Kun Lun lagi lalu ketika pemuda itu terkejut dan tertegun maka Tosu ini mengebut-ngebutkan ujung bajunya untuk kemudian ngeloyor pergi, tak menghiraukan atau memperdulikan Penghou lagi dan sikapnya yang ketus membuat Nagagulun Gobi ini merah padam. Tiba-tiba teringatlah Pengtehou kisah di atas gunung, yakni ketika mereka bertiga, dia dan Kim Chu Chin Jin serta Li Cheng berhadapan dengan kakek dewa Bu Beng Siansu. Waktu itu kakek dewa itu sedang memberi wejangan tentang kejujuran yang tak dapat diterima orang, yakni kejujuran menyakitkan. Dan ketika Kim Chu Chin Jin itulah yang justeru pertama kali mengerti wejangan kakek ini, mengakui perbuatannya yang hilaf di masa muda maka terigatlah Penghou akan pengakuan bekas ketua Kun Lun Pai itu. Pintou bukan orang bersih, Pintou juga manusia lemah di masa muda. Kalau Ibu Li Cheng menyeleweng dengan laki-laki lain adalah Pintou yang melarikan istri-istri orang, Penghou. Pintou manusia sesat sebelum bertemu pimpinan Kun Lun yang membimbing Pintou. Itulah kata-kata yang dulu pernah diingatnya dikatakan Kim Chu Chin Jin ini. Jadi itukah sebabnya murid Kun Lun tak menghormatinya lagi? Jadi itukah sebabnya kakek ini tak berada di Kun Lun lagi? Penghou menarik nafas. Alangkah banyaknya manusia berbuat salah. Alangkah mudahnya manusia terjerumus dosa. Dan satu di antaranya adalah dia sendiri, menghina dan merendahkan istri. Maka ketika Penghou menarik nafas dalam-dalam dan mengerti tindakan murid itu akhirnya ia berkelebat dan mengeluh meninggalkan tempat itu. Dosa, manusia banyak melakukan dosa. Naga Gurun Gobi ini terpukul berat. Ia meninggalkan Kun Lun dengan perasaan getir, tak tahu dan sama sekali tak menyangka bahwa di perut gunung, di bawah terowongan rahasia terdapatlah anak istrinya itu. Namun karena ia sudah meninggalkan tempat itu dan berjanji tak akan datang ke tempat itu maka pencarian Naga Gurun Gobi ini tentu saja sia-sia dan seumur hidup ia tak berakal menemukan istri dan anaknya. Tiga anak ini pandai menyesuaikan diri di Gobi. Karena mereka adalah titipan Penghou dan murid Sinaga Gurun Gobi itu maka tentu saja sikap para Hoshio di tempat itu baik dan hormat sikapnya. Bahkan Ji Hoshio sendiri berkenan menurunkan kepandayan Gobi kepada tiga maja tanggung ini, seperti misalnya pukulan Taisan Apting dan Cui. Pelak Pokie. Dua ilmu ini adalah andalan mendiang Ji Beng Hoshio yang merupakan Sute Jileng, tokoh atau sesepuh yang dulu tujuh siluman langit sendiri tak mampu menandingi. Dan karena Ji Hoshio suka kepada anak-anak itu, terutama Beng San yang cerdas maka anak inilah yang justru mengagumkan si Hoshio, juga murid-murid Gobi yang lain. Betapa tidak cuy pepokian dan taisan apting yang sulit itu dilalap demikian mudah oleh anak tanggung ini bahkan melampaui pokoan suhengnya, 6 bulan saja jauh lebih mahir daripada suudara seperguruannya itu Dan ketika Jiahwasyo memandang kagum sementara siahoyan mengerutkan kening, melihat kakaknya menonton maka anak perempuan ini mendesis menyanggol lengan kakaknya itu Apa yang kau pikirkan, kenapa malah berseri-seri? Hektometer, seng kakak tak tahu kalau adiknya bersungut Aku kagum kepada anak itu, siahoyan Cepat benar ia menguasa ilmu Taisan peting, padahal 6 bulan ini aku sukar menghapal jurus-jurus yang sulit Kagum apa seng adik malah mendongkol Lihat ia semakin sombong, kuanku, masa seperti itu harus kau kagumi Beng San sudah mulai tidak memandang kita tak usah iri Seng kakak masih tak memandang adiknya Di sana Beng San menggerak-gerakan kedua tangan dan kaki bermain silat Kurase ia bangga terhadap kemajuannya, siahoyan, dan itu wajar Aku pun akan bangga kalau dapat menguasai Taisan Apting ini secepat dia Eh, kau menganggap ku iri? Kau tak melihat sinar matanya sekarang ini Lah merendahkan aku, kuanku, juga kau Ia merasa dirinya lebih pintar S.T.T. itu jilosuhu datang Jangan bicara yang tidak-tidak dan cepat beri hormat Seng kakak menutup adiknya ketika tiba-tiba munculah Jihwesyo dari dalam pendopo Hwesyo itu berseri-seri menuruni anak tangga dan tampaknya sudah melihat latihan silat Beng San ini Ia bertepuk tangan dan memuji Dan ketika dua kakak beradik itu memberi hormat dan ia tertawa Maka Hwesyo ini mengebutkan lengan bajunya meminta agar Pok Wan menunjukkan kemajuannya Pin Cheng sudah melihat Beng San berlatih Coba sekarang kau maju dan perlihatkan kepandayanmu Ayo, perlihatkan kepada Pin Cheng sampai di mana Taisan Apting yang kau kuasai Pok Wan, coba Pin Cheng ingin tahu dan biar sekarang Beng San beristirahat Siaw Tem masih merasa bodoh menguasai ilmu-ilmu Gobi Agaknya Siaw Tem masih kalah bagus dengan Beng San Sute, Lo Suhu, Siaw Tem khawatir memalukan saja Pok Wan merendah, selama ini memang selalu bersikap hormat dan kepada siapapun ia tak pernah tinggi hati Justeru sebagai murid Naga Gurun Gobi ia merasa tak memiliki kepandayan berarti Hal ini karena yang diajarkan suhunya hanyalah Soan Hoan Chiang dan ilmu meringankan tubuh Bukan Ho Te Sien Kun yang dasyat itu Maka ketika di sini ia mendapat tambahan ilmu namun Merasa kalah pandai dengan Sute-nya, justeru Beng San lah yang dinilai lebih maju Maka ia semakin rendah hati namun sedikit pun tak ada rasa tak senang atau tak suka kepada Sute-nya itu Hiha Ji Hwasyo tertawa gembira di sini kau selalu merendah dan menganggap diri bodoh Pok Wan, padahal sesungguhnya jelek-jelek kau murid Naga Gurun Gobi penghau Hayo, perlihatkan Taisan Apting biar Pinceng lihat Kalau ada yang kurang sempurna Pinceng sempurnakan Remaja tanggung itu mengangguk Setelah melirik agar adiknya mundur dan tidak menunjukkan sikap kurang senangnya kepada Beng San Ia melangkah maju di depan ketua Gobi itu, membungkuk dan tiba-tiba bersilat Gerak kakinya yang maju mundur disertai dorongan-dorongan tangan Kuat bertenaga dan berkesulurlah angin pukulan dari lengan anak laki-laki ini Tapi ketika Beng San tertawa dan berseru bahwa kedudukan besi, kuda-kuda, suhengnya kurang kuat Maka Pok Wan, merah mukanya dan Ji Hwasyo mengangguk-angguk Kaki kirimu kurang ditekuk, lutut kananmu terlalu membengkok Hih, jurus Taisan membuang tenaga bukan begitu suheng Kedudukan kedua kaki harus sama dan seimbang Omi Tohut, benar sekali Sutemu tidak salah, Pok Wan, Pin Cheng juga melihat itu Samakan kedudukan kaki dan lutut kanan jangan terlalu membengkok Anak laki-laki ini memerah mukanya cepat membetulkan kedudukan kaki dan mengangguk Bersilat dan melanjutkan lagi dengan gerakan-gerakan kuat dan mentap Tapi ketika beberapa kali Seng Sute menegur dan menertawainya akhirnya Siaoyen tak tahan dan membentak Beng San, kau jangan banyak omong Kalau benar merasa lebih pandai cobalah hadapi kakakku dan lihat siapa yang betul Haha boleh Ji Hwasio menangkap lain dari seruan anak gadis ini kalau Taisan Apting sama-sama diadukan kelihatan yang Lebih matang, Siaoyen Boleh mereka bertanding dan dia Sutemu membuktikan pula teguran-tegurannya tadi Pokwan terkejut Dia melakukan gerakan silat atas dasar permintaan Hwasio itu Melatih atau mematangkan Taisan Apting yang menjadi andalan Gobi Maka ketika tiba-tiba ia disuruh bertanding melawan Sute-nya dan sama-sama mempergunakan Taisan Apting Ia pun terkejut dan serba salah Merasa bahwa sesungguhnya dalam mempelajari ilmu itu ia kalah cerdas dibanding Sute-nya lah Merasa bahwa teguran Sute-nya benar Maka ketika adiknya berseru seperti itu namun Ji Hwasio menangkap lain Seruan adiknya sesungguhnya berdasarkan kemarahan Maka ia tak dapat menolak lagi ketika Sute-nya meloncat dan tertawa Justeru merasa senang Baik, aku dapat menunjukkan kesalahan-kesalahanmu Membuktikan bahwa gerakan ku tentu lebih baik daripada gerakanmu Mari, kita sama-sama mempergunakan Taisan Apting, Su Heng Dan benar adikmu melihat bahwa teguranku Demi kebaikanmu juga lalu ketika Anak ini mendorong dan bergerak memukul Su Hengnya Segera pokoan menangkis namun terhuyung Posisi kaki kurang kuat dan selanjutnya maju dan merang Setelah anak itu menggempur Su Hengnya Titik Beng San memang kokoh dan kuat Serta benar gerakan-gerakannya Hingga tiga kali Seng Su Heng kembali dibuat terhuyung Ji Hwasio menonton dan berseri-seri namun Sebaliknya Xiaoyan cemberut dan bermuka gelap Hanya dialah yang merasa betapa anak laki-laki itu bersikap Jumawa Dan ketika dalam gebrakan berikut kakaknya terdorong dan terbenting Maka berhentilah anak itu memainkan Taisan Apting Nah, kedudukan kaki seperti inilah yang keliru Kau masih terlalu membengkok, Su Heng Sementara kaki kirimu tertarik ke samping Robohlah Dorongan atau gempuran tenaga Taisan Apting Membuat pokoan tak mampu mempertahankan diri lagi Anak ini terbanting dan roboh Dan ketika ia bangkit dengan muka Merah maka Beng San tertawa gembira Sementara Ji Hwasio terkekeh pula Bagus, cukup Beng San telah membuktikan kebenarannya Dan Su Hengmu harus memperbaiki dan menyempurnakan gerakan-gerakannya Kedua kakinmu masih tidak seimbang Pokoan, dengan begini kau gampang dirobohkan Xiao Teh mengaku bodoh Anak ini tersipu-sipu Xiao Teh memang kurang menguasai Taisan Apting Lo Su Hu, Su Teh memang lebih pandai Dan Xiao Yan boleh maju pula Kalau penasaran Beng San tiba-tiba berseru Su Ciku itu rupanya tak rela kalau aku lebih dulu menguasai ilmu ini Lo Ciam Pua Bagaimana kalau kami main-main sebentar dan kau menontonnya Bagus anak perempuan ini sudah melompat dan menerjang Kali ini Ji Hwasio terkejut Kau tak boleh sombong menguasai ilmu lebih dulu Beng San Betapapun kami adalah Su Heng dan Su Cimu Dan ketika langsung saja gadis ini memukul dan mengibas Mempergunakan So An Ho Anciang dan Taisan Apting berganti-ganti Maka Hwasio Gobi itu terbelalak berseru terkejut Hi, kalian hanya mempergunakan Taisan Apting, bukan yang lain Pergunakan ilmu itu, Xiao Yan Jangan So An Ho Anciang Gadis ini menekan kemarahannya Karena yang memerintah adalah ketua Gobi Dan mereka memang harus bertempur Mempergunakan Tiansan Apting terpaksa ia merobah gerakannya Mainkan ilmu silat itu Dibanding kakaknya gadis ini setali tiga uang Maksudnya kecerdasan mereka masih di bawah Beng San Dan tertawalah anak itu melihat lubang-lubang kelemahan Xiao Yan Kalau pokoan lemah atau sering keliru kuda-kuda kakinya adalah gadis ini Keliru gerakan tangannya Siku atau tekukan lengan acap kali terlalu jauh Maka ketika ia berkelit dan membalas tak kalah cepat Akhirnya dalam sebuah adu tenaga gadis ini terpelanting Duk Xiao Yan berjungkir balik meloncat Bangunlah melengking dan menerjang lagi akan tetapi lawan melihat Lubang-lubang kelemahan itu Posisi tangan yang terlalu keluar mudah dihalau Dan terdoronglah gadis itu oleh pukulan lawan Dan ketika dua kali ia terpelanting dan Xiao Yan semakin gusar Maka Jihwasyo tiba-tiba bertepuk tangan menyuruh dua anak itu berhenti Melihat bahwa pertandingan sudah menjurus ke arah permusuhan Cukup berhenti Pin Cheng tidak menghendaki kalian bertempur sampai luka dan menyakiti yang lain Mundur dan cukup sampai di sini Dua anak itu melompat mundur Wajah Xiao Titik Yan merah terbakar Sementara anak laki-laki itu berseri dan tertawa Jelas bahwa Beng San lebih mahir daripada lawannya Namun karena anak ini jerdik dan tak ingin memberikan kesan berlebih Maka ia pun sudah berlutut di depan HWSO itu berkata merendah Lo Suhu telah melihat kemarahan suci kepadaku Akan tetapi ini semata semangat kami yang tak mau kalah Kami berterima kasih atas petunjuk dan pelajaran ilmu ini Lo Suhu Semoga yang lain dapat kami terima lagi untuk menambah dan memperdalam kepandayan kami Omi Tohut, kau benar Mereka akhirnya akan memiliki tingkat yang sama denganmu Beng San betapapun ilmu yang kalian peroleh sama Kau boleh meneruskan cui pepokian kalau Taisan Apting semakin matang kau kuasai Anak ini girang Hari itu ia telah menunjuk keunggulannya dan selesailah pertikaian kecil antara dirinya Dengan Xiaoyan Pau Kuan sendiri termangu-mangu dan heran serta kagum akan kebesatan sutenya itu Beng San memang cerdas Dan ketika hari-hari berikut dilalui lagi dengan latihan sungguh-sungguh tiga bulan Kemudian kakak beradik ini telah menguasai Taisan Apting maka disana Beng San malah telah menanjak dengan menguasai cui pepokian Xiaoyan berkerut kening dan merah padam Tidak seperti kakaknya yang sabar dan pengalah adalah gadis ini berwatak keras dan Tidak suka mengalah Kalau dihitung-hitung maka Beng San adalah adik seperguruan Mereka adalah suheng dan suci Namun karena Beng San memang cerdas dan inilah yang menonjol pada anak laki-laki itu maka Xiaoyan melihat betapa pemuda tanggung ini mulai sombong Mungkin karena tidak adanya guru mereka di tempat itu Haha, aku melaju di depan Kau ketinggalan, Xiaoyan Boleh main-main lagi kalau kau penasaran Gadis ini panas, matanya berapi Jangan sombong, bentaknya Kau boleh mendahului kami, Beng San Akan tetapi satu saat kami pun akan sampai ke sana Haha dan aku akan menerima ilmu yang lain Kau tetap saja kalah Hampir saja gadis ini menerjang Kalau saja saat itu tak ada hosyo yang berseliweran di antara mereka Mungkin ia sudah menyambar dan menyerang anak laki-laki ini Sikap sutenya semakin sombong Dan karena Beng San sering memanggil namanya begitu saja kalau mereka hanya berdua, tidak Menyebut suci sebagaimana mestinya maka gadis ini merasa direndahkan akan tetapi harus diakui bahwa anak yang menjadi sutenya itu lebih liai daripada dirinya Akibatnya gadis ini memendam rasa dan ditumpahkanlah semua kekesalannya itu kepada Seng Kakak Namun ketika Seng Kakak mengangguk-angguk dan menarik nafas dalam maka ia merasa disudutkan dan disangka iri Kemajuan Beng San memang mengagumkan, otaknya jauh lebih cerdas dibanding kita Sudahlah jangan membicarakan kelebihannya, si Aoyen, hanya membuat perasaan tak puas saja Ingatlah nasihat Giok yang totiang bahwa kita tak boleh menaruh dengki atau marah kepada orang lain Bakat atau kecerdasan tiap-tiap orang tidak sama, kita harus menyadari ini Tapi aku bukannya iri, hanya tak senang sikapnya yang sombong itu Ia mulai jumawa Kupikir bukan begitu, bukan sombong Hanya ia merasa bangga atas kemajuan yang diperolehnya Sudahlah biarkan begitu sampai Nanti suhu kembali Suhulah yang akan menentukan benar tidaknya itu Si Aoyen semakin tak puas Akhirnya ia menutup tentang kekurang ojaran Beng San yang memanggil namanya begitu saja Bukan suci, kakak seperguruan perempuan Tapi ketika kakaknya tersenyum dan tertawa lebar maka sederhana saja jawaban anak laki-laki ini Sebut-menyebut itu hanya basa-basi Antara pergaulan Beng San sebaya denganku, si Aoyen Tak heran kalau ia merasa canggung menyebutmu suci Padahal kau pantas menjadi adiknya Sudahlah jangan pikirkan itu karena bukan hal yang kelewat batas Habislah harapan gadis ini Ia sama sekali tak mendapat dukungan kakaknya dan sebagai pelepas jengkelnya ia meloncat pergi Diam-diam ia memaki kakaknya itu Dan ketika hari demi hari dilewatkan lagi sampai akhirnya dua tahun lewat belum juga suhu mereka datang Maka Beng San semakin lihai saja dan kini usia anak-anak tanggung itu sudah menginjak dewasa Pokuhan dan Beng San 17 tahun Sementara si Aoyen berusia 15 tahun dan tampaklah kecantikan gadis ini yang mulai menonjol Terutama sepasang matanya yang beralis hitam panjang dengan sepasang pipi kemerah-merahan Dan berbareng dengan ini mulailah Beng San merasa jatuh hati Si Aoyen, kau cantik sekali Ah, pagi ini kau begaikan bidadari saja Pagi itu anak laki-laki ini terbeng kagum nemu jah gadis ini Si Aoyen baru saja muncul dari bilik belakang dengan rambut basah Masih mengurai rambutnya itu dan pakaian longgar yang dikenakan di belit sebuah ikat pinggang hitam Anak rambut didahi semakin menambah manis saja Dua tahun ini gadis itu mendapatkan kamar mandi khusus untuk dirinya Di belakang dapur para HWSO karena dialah satu-satunya wanita di situ Maka ketika tiba-tiba Beng San muncul di situ memuji dirinya Terkejutlah gadis ini Maka si Aoyen yang memendam marah tak dapat menahan diri lagi Langsung mendamprat Jangan kurang ajar di tempat orang Apa mau mu datang ke sini, Beng San? Apa maksud kata-katamu itu? Hektometer pemuda ini bersinar-sinar, melangkah maju Aku, HMM, aku hendak menyampaikan sesuatu kepadamu Si Aoyen memberikan sesuatu Kuikat sekuntum mawar merah untukmu Gadis ini tertegun Di tempat sepi itu, di belakang dapur yang belum ada kegiatan Maka leluasa sekali Beng San mencegat dan menghadang dirinya Waktu itu para hosyo sibuk di tempat lain membersihkan halaman dan lain-lain Membakar daun-daun kering dan biasanya menjelang tengah hari nanti Barulah kesibukan dapur dimulai Si Aoyen sering membantu para hosyo ini membuat bubur dan masakan tanpa daging Tak heran ia bebas keluar masuk pula di tempat ini Tidak seperti Beng San yang hanya sekali dua datang Maka ketika tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan seikat bunga dan memberikannya dengan tersenyum-senyum Ia tertegun dan mengerutkan kening maka perubahan anak ini Mengherankan sekaligus membuatnya berdebar Pandang matu Beng San adalah pandang matu seorang pemuda yang sudah mengenal berahi Terimalah, kata-kata itu lembut dan halus Ku persembahkan khusus untukmu, Si Aoyen Ku cari di luar hutan sana Masih segar, harum Aku akan mencarinya lagi kalau kau suka Tak terasa seikat bunga itu sudah disodorkan dan digenggamkan ke tangan gadis ini Si Aoyen menerima seakan tanpa sadar karena ia masih heran dan terkejut akan perubahan sikap lawan Beng San begitu halus dan lembut sekali Pandang mata pemuda itu pun mesra Tapi ketika ia berdebar dan membelalakan matu, tiba-tiba saja anak muda itu mendoyongkan tubuhnya dan kap, pipi Kirinya pun dicium Yan Boy, aku mencintaimu Bukan main kagetnya gadis ini Tanpa terasa lagi ia membentak dan menampar pemuda itu, bunga mawar pun dibuang Dan ketika dua kali tamparan diterima Beng San Tanpa menghindar, pipi pemuda itu pun bengap Maka gadis ini terisak memutar tubuhnya Beng San, kau kurang ajar Anak ini tertegun Si Aoyen lari meninggalkannya sementara mawar hutan itu tercampak di atas tanah Sejenak ada rasa panas dan sakit di hati Ia marah Tapi ketika tiba-tiba terdengar tawa seseorang dan Beng San terkejut mendungak ke atas Seorang anak laki-laki bertengger di dahan sebatang pohon Maka ia membentak merasa kaget Siapa kau bentakan ini disusul gerakan ke atas pula Beng San kaget dan malu karena perbuatannya tadi rupanya diketahui orang lain Cepat sekali ia melayang naik Namun anak laki-laki di atas pohon itu mendadak melayang turunlah berada di atas Sementara anak itu sudah di bawah Dan ketika anak itu terkekeh mencertawainya Maka ia mendengar kata-kata yang membuat dadanya gemuruh Hehehe, aku lebih dulu disini Kau tak perlu cemburu melihat aku mengintai kekasihmu Bocah Aku pun juga tertarik dan ingin menyatakan cinta Mari kita kejar dan lihat siapa yang berhasil Beng San terkejut Anak itu tiba-tiba lenyap dan tahu-tahu berkelebat mesuki dapur Menyelinap dan memotong jalan dan tiba-tiba terdengarlah jerit si Aoyen Dan ketika ia berjungkir balik melayang turun Maka dilihatnya anak itu sudah tertawa menghadang gadis itu Haha, selamat bertemu Kau dan kakakmu rupanya disini Si Aoyen, dan kau semakin cantik saja Aduh, kau sudah dewasa, dan aku melihatmu di belakang tadi Ah, kau seperti setangkai mawar segar Siaulam gadis itu terkejut mendekap mulut Kau, kau berani muncul disini? Kau jahanam keparat itu Bagus, aku punya perhitungan denganmu Dan terimalah ini Titik wuut gadis itu berkelebat Sejenak membelalakan metu Dan kaget sekali mengenal siapa anak laki-laki di depannya ini Tentu saja mula-mula ia pangling akan tetapi suara dan tawa itu dikenalnya benar Apalagi sikap yang selalu kurang ajar ini Tapi ketika ia menerjang dan anak itu bergerak lenyap Maka ia tertegun kehilangan sasaran Hanya Beng San yang melihat betapa anak itu berkelebat demikian cepatnya di belakang si Aoyen Aku disini Gadis ini membalik dan berseru keraslah menghantam namun lagi-lagi lawan menghilang Itulah Lui Tian Tujit yang amat hebat Dan ketika dua kali ia terbelalak dan hanya Beng San yang melihat anak itu menyelinap di bawah ketiak Maka pemuda yang terbakar dan panas hatinya ini menerjang Si Aoyen, tikus busuk ini mempermainkanmu Marilah kita bunuh dan hajar dia Si Aoyen bergerak dan menangkis Setelah Beng San menyerangnya dan Si Aoyen melihat pula maka ia tak mungkin menghilang lagi Gadis itu membentak dan menerjangnya pula Dan ketika ia menangkis dan Menggerakkan lengan ke kiri kanan maka Beng San kaget sekali karena anak laki-laki itu memergunakan Taisan Apting dan Lui Pupokian Duk plak mereka terdorong dan Si Aoyen hampir terjengkang Beng San berseru keras dan menerjang lagi Si Aoyen juga membentak dan menyerang anak yang amat dibencinya ini Dan ketika lawan terkekeh dan berkelebatan mengelaksana sini Maka Beng San yang belum mengenal siapa lawannya tiga kali berseru tertahan Karena lawan mereka itu memergunakan ilmu-ilmu silat gobi yang mereka pelajari yaitu Taisan Apting Ia menguasai Taisan Apting Duk plak benturan terjadi lagi dan Kali ini anak itu terbanting Dari tiga kali adu tenaga Beng San terkejut sekali karena ia selalu terdorong Kali ini bahkan terbanting Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun dengan matah Terbelalak, pucat dan kaget siapakah sebenarnya lawannya ini Maka Cui Pupokian kali ini menyambar dan ia berseru keras menangkis Dan mempergunakan ilmu yang sama pula Duk tetap saja ia terbanting dan bergulingan Dari benturan itu maklumlah dia bahwa meskipun sama-sama Taisan Apting Ataupun Cui Pupokian namun tenaga yang mengisi ilmu itu tidak sama Anak di depannya ini hebat sekali Tenaganya begitu kuat Dan ketika di sana Xiao Yan juga terpelanting dan bergulingan mengeluh pucat Maka ia tak tahan untuk mengeluarkan pisau panjang di balik punggungnya Beng San senang mempergunakan pisau ini untuk berburu atau kadang-kadang mencari babi hutan Wuut-wuut pisau itu sudah menyambar dan bergerak naik turun akan tetapi lawan di depannya ini tertawa Xiao Lam mengelak dan meloncat untuk akhirnya menampar pergelangan anak itu Beng San mengaduh dan hampir saja senjata di tangannya itu terlepas Dan karena ribut-ribut ini diiringi bentakan dan lengkingan Xiao Yan Para Huwesio mendengar dan berdatangan maka Xiao Lam tiba-tiba melihat bayangan seorang anak lain tinggi kurus Xiao Yan, siapa pengacau ini? Iya Xiao Lam, bocah keparat itu Tangkap dan robohkan dia, Kuan Ke, jangan sampai lolos Haha Xiao Lam akhirnya mengenal Pocuan, tapi berbareng itu melihat berkelebatnya bayangan para Huwesio Kedatanganku ke sini bukan hendak bentrok dengan kalian, Pocuan Kalau aku mau tentu kalian semua dapat ku robohkan Sudahlah lain kali kita bertemu lagi dan migir, duk plak Xiao Lam mendorong dua anak itu untuk kemudian mengibas Pocuan Anak ini tergetar dan terhoyung dan berkelebatlah lawan melarikan diri Dari kiri kanan telah muncul Huwesio-Hwesio Gobi Dan ketika mereka membentak namun didorong terpelanting Xiao Lam tertawa-tawa maka anak itu lenyap melompati panar tembok yang tinggi Cukup main-main di sini, lain kali aku datang lagi Xiao Yan melengking dan mengejar Para Huwesio yang terkejut dan hilang kagetnya tentu saja ikut mengejar Mereka berseru siapa anak itu Dan ketika dijawab bahwa itulah Xiao Lam, murid si buta yang hebat tiba-tiba semua merandek dan menghentikan pengejaran Xiao Lam Murid si buta Cikuan benar, kejar dan tangkap dia, Xiao Suhu Itu bocah yang kurang ajar itu Akan tetapi para Huwesio terlanjur gentar membayangkan Cikuan Teringatlah mereka anak laki-laki yang dulu di bawah gurunya itu Bocah nakal yang kurang ajar pula Dan ketika mereka berhenti sementara Xiao Lam sudah lenyap di luar tembok tinggi Xiao Yan membanting-banting kaki di sini Maka kakaknya berkelebat dan Beng San menyusul pula di situ Bodoh, celaka sekali Kita melepaskan anak itu, Kuan Ko Ia datang dan pergi senaknya Kita kehilangan muka Sabar, tenanglah Seng kakak mengusap keringat dengan wajah berubah Terkejut dan tergetar bahwa yang datang adalah Xiao Lam Anak yang dulu mematahkan tangannya itu Para Xiao Suhu di sini tentu gentar terhadap gurunya Yan Moi, bukan takut terhadap anak itu Biarlah kita kembali dan laporkan kepada Jila Suhu Benar, seorang di antara para HWE Xiao mengangguk, juga mengusap keringat Yang kami takuti bukan anak itu Xiao Yan, melainkan Cik An Kalau anak itu ada di sini jangan-jangan gurunya datang pula Sudahlah biar Pin Cheng melapor dan kembali saja ke dalam Biar penjagaan diperketat Beng San dia mendengarkan saja Selama ini ia tak mengenal Xiao Lam Kecuali si Butala masih kaget dan kagum akan kelihayan lawannya tadi Baru sekaranglah dia mengerti kenapa anak itu bisa mainkan Cui Puk Pukin dan Taisan Apting Kiranya murid Cik An, bekas murid Gobi Maka ketika ia diam dengan metu, terbelalak sementara Xiao Yang tiba-tiba melihatnya marah Persoalan itu sebenarnya berasal dari mereka berdua Maka gadis ini mendengus dan memutar tubuh melompat pergi Puk Wan menarik nafas dalam Tentu saja ia tak tahu persoalan adiknya dengan Beng San lah tak tahu bahwa Beng San sudah menaruh hati dan mencintai adiknya Maka ketika ia melihat Sutenya ini dan bertanya bagaimana mula-mula Xiao Lam ada di situ Justru Beng San menjawabnya dengan gelengan kepala Aku tak tahu, ia tiba-tiba saja sudah di sini Tadi ia mengganggu Xiaoyen, Su Heng, dan aku datang menolonglah lihai sekali, aku kalah Hektometer, ia murid Cik An, musuh bebu yutan suhu Tentu saja ia lihai dan kita bukan tandingannya, Sute Tapi kenapa ia datang dan untuk apa? Aku tak tahu, mungkin kebetulan saja tak mungkin Puk Wan menggeleng Tak percaya, anak itu suka membuat nolnar dan ribut, Sute Kalau ia datang tentu ada apa-apa Marilah kita menghadap lo suhu dan Mendengarkan keterangannya, siapa tahu ia tahu Beng San menganggup ia bergerak ketika Su Hengnya itu melompat Kali ini tentu saja ia mengisi kesempatan dengan bertanya siapakah Xiao Lam itu Maksudnya apakah anak itu murid Gobi atau bekas pelayan di situ Namun ketika Puk Wan menjawab bahwa anak itu bekas pelayan gurunya sendiri Maka tak banyak yang didapat anak ini hingga Beng San tak bertanya-tanya lagi Ji Hwasyo yang diberitahu terkejut dan mengerutkan kening Tak dapat disembunyikan betapa wajah Hwasyo ini berubah Kalau Xiao Lam muncul di situ tentu gurunya ada pula Maka ketika ia berkata bahwa penjagaan supaya diperketat Tak banyak kata-kata yang keluar dari pimpinan Gobi ini Maka para murid dan tiga anak muda ini diminta waspada Siapa tahu musuh datang mengganggu lagi Pin Ceng tak tahu ada apa ia datang Tapi baik atau buruk ikhtikatnya kita perlu menyambut dan mempersiapkan diri Sudahlah kita berjaga-jaga lagi dan harap semua waspada Beng San lagi-lagi termangu Urusan Xiao Yan sudah dilupakannya dan ia benar-benar terkesan oleh kehebatan anak laki-laki itu Masih dirasanya kekuatan dasyat anak itu Masih dirasanya rasa nyeri atau sakit di persendian tulangnya Dan ketika akhirnya ia menyendiri dan kebetulan ditegur seorang hwasyo kepala Maka ia bersinar dan berkejaplah matanya ingin mengorek tentang sesuatu yang dirasanya penuh teka-teki Ah, kam losuhu kiranyis Mari, mari duduk Aku sedang merenungkan penjahat muda tadi Losuhau, hebat sekali dia Kiranya murid si buta Cik'an Dapatkah losuhu menceritakan sedikit tentang dia dan berapa lama ia pernah tinggal di sini? Bagaimana ia mula-mula datang? Hektometer, nak itu dibawa hui bin si pengkhianatlah diselundupkan dan akhirnya Menjadi murid si buta itu, Beng San, kami tahu setelah terlambat Hwi bin? Ya, bekas murid Gobi, kini menjalani hukuman Ah, coba losuhu ceritakan itu Di mana terhukum menerima hukumannya, sudah bebas atau belum Anak ini tentu saja tertarik dan kalau ia bukan murid penghau Tentu hwasyo lima puluhan tahun ini tak mau bercerita Suara anak itu menunjukkan keinginan tahu yang besar Sayang hwasyo kepala ini tak melihat metu yang bersinar aneh dari anak itu Dan ketika ia bercerita bahwa hui bin dihukum di atas bukit Tempat dulu di mana si buta menjalani hukumannya Maka Beng San berserisai dan otaknya yang cerdas sudah dapat merangkai Atau paling tidak menangkap apa yang menyebabkan anak itu datang Pengkhianat itu menerima hukumannya Pimpinan sudah mengurungnya di atas bukit itu Kalau ia dapat bersikap baik-baik dan mau bertobat mungkin lima enam tahun lagi dibebaskan Namun kalau ia tak bertobat dan masih berkelakuan buruk Tentu tetap ditahan dan tak diperbolehkan keluar Hektometer Beng San memandang puncak bukit di belakang Gobi Mengangguk-angguk Jadi dia ada di sana? Ya, tapi tempat itu merupakan daerah terlarang Siapapun tak boleh ke sana tanpa izin pimpinan Beng San merasa cukup Sekarang ia melihat titik kecil Dalam teka teki ini dirangkai dan ditemukan kesimpulan dan berdebarlah perasaannya memandang atas bukit itu Memang sudah diketahuinya bahwa siapapun dilarang mendekati bukit itu Hanya tak disangkanya bahwa di sana ada seorang pesakitan Huibin Maka ketika ia mengangguk-angguk dan menyembunyikan kegirangannya melihat sesuatu Ia pun berpura-pura bersikap biasa hingga Huasyo ini tak curiga Hektometer, begitu kiranya Anak ini mendam perat Huibin Pantas kalau ia dihukum di sana Lo suhu Pengkhianat atau pengacau memang perlu diberi pelajaran keras Kalau tidak tentu nama Gobi bakal wancur Hari itu dilewatkan anak ini dengan sebuah rencana diam-diam Setelah ia mendapat secuil keterangan dan dirasa cukup Ia pun tertarik perhatiannya pada puncak bukit itu Kalau kemarin dan hari yang lain perasaannya biasa-biasa saja terhadap bukit itu Kini ada sesuatu yang menggetar-getarkan kalbunya Ia ingin menjumpai pesakitan itulah yakin akan bertemu lagi dengan bocah bernama Siaw Lam itu Maka ketika malam itu kebetulan sinar bulan bersembunyi di langit yang hitam Maka secara diam-diam namun amat hati-hati anak laki-laki ini berkelebat keluar Gobi Untuk menuju ke bukit larangan itu Untunglah ia tahu tempat mana yang dijaga dan mana yang kosong Dengan ilmunya meringankan tubuh Anak ini mendaki bukit Sengaja memutar dan dari belakang agar tak ketahuan para Hoshio Gobi Agak berbahaya kalau ia mendaki dari depan Siapa tahu bayangannya terlihat dari bawah Apalagi setelah siang tadi Gobi dikejutkan hadirnya Siaw Lam Maka ketika ia mendaki dan memutar bukit itu menuju atas Maka Beng San tak tahu bahwa seseorang miringkan kepala mengikuti segala gerak-geriknya dari puncak Orang ini sudah berada di sana sejak siang tadi Duduk di depan guha sementara sepasang matanya yang kosong berkejap-kejap kelopaknya Siapa lagi kalau bukan si buta Cik'an Maka ketika anak itu mendaki lewat belakang Sementara si buta ini mendengarkan dengan miringkan kepala Tersenyum dan mengangguk Serta tiba-tiba mengetukan tongkat Maka berkelebatlah seseorang dari dalam guha Suhu memanggil teko cu Benar, ada seseorang datang ke sini, jalan belakang Coba kau lihat siapa dia, Siaw Lam Tapi melihat langkah kakinya tak begitu berbahaya bagi kita Hanya heran sekali siapa orang ini, berani benar dia Siaw Lam, pemuda itu terkejut Orang akan lebih terkejut lagi melihat dirinya tahu-tahu telah berada di bukit itu Padahal di bawah penjagaan para hosyo demikian ketat Tapi ketika ia mengangguk dan berkelebat melewati gurunya Maka diambia bengsan di papak dan disambut dari depan Tangkap dan bawa saja dia ke sini, biarkan aku melihat Pemuda itu mengangguk Siaw Lam telah melihat bayangan bengsan ketika anak itu dengan cepat Namun hati-hati mendaki lewat belakang Mula-mula pemuda ini terkejut mengira pokok Wan Tapi setelah dilihatnya bahwa bayangan di bawah itu adalah anak yang siang tadi bertempur dengannya Tubuhnya yang kekar dan sedikit lebih pendek dibanding pokok Wan Maka hampir saja Siaw Lam tertawa Akan tetapi murid si buta ini berkelebat di balik sebuah batu hitam Jarak di antara mereka tinggal beberapa tombak lagi Dan begitu bengsan melewati batu ini kontan saja Siaw Lam menyambar Siang tadi ia berani dikeroyok dua, apalagi sekarang Maka begitu ia melomcat dan dua jarinya menotok tiba-tiba saja bengsan terkejut dan mengeluh Tukrobohlah anak ini Bengsan tak menyangka dan tentu saja terkejut setengah mati Ia mengira diserang pimpinan Gobi Tapi ketika Siaw Lam berkelebat di depannya dan tertawa bertolak pinggang Tertegunlah bengsan maka anak itu mengejek dengan kata-kata merendahkan Hehehe, kiranya kau Hi, siapa namamu tikus busuk? Kita sudah bertemu siang tadi akan tetapi sekarang aku lupa Aneh, bengsan tiba-tiba berseri Rasa terkejut hilang terganti rasa gembira Legalah hatinya bahwa yang menotoknya ini adalah anak lihai itu Orang yang memang dicari-cari Maka ketika ia tertawa dan coba bangun namun roboh Ia tak peduli rasa sakit Maka Siaw Lam ganti terkejut dan terheran-heran Bagus, kau di sini Aku ingin menemuimu, Siaw Lam Tepat dugaanku bahwa kau di bukit ini UGH, tolong bebaskan totokanmu Kita bicara baik-baik Kau tentu ingin menghubungi Hwi bin Siaw Suhu itu Kau siapa namamu Siaw Lam mementak Akhirnya sadar Apakah kau murid Gobi atau bukan? Kenapa bersama Siaw Yan? Lepaskan aku, aku bengsan Aku murid naga gurun Gobi Penghou Kau tak perlu takut karena kepandayanmu masih lebih tinggi daripada aku Aku ingin bertemu gurumu Tercenganglah Siaw Lam Sama sekali tak disangkanya pemuda tawanannya ini murid Penghou Tapi ketika ia tertawa dan menjadi beringas mendadak Ia menampar kepala pemuda itu berseru marah Bagus, kau kiranya murid naga gurun Gobi Kalau begitu kau mampus dan biarku hajar di sini Namun terdengar bentakan dan seruan Cikuan, si buta di depan Guha membentak muridnya agar membawa anak itu ke atas Percakapan ini tentu saja mengherankan si buta pula Dan ketika Siaw Lam sadar dan menendang tawanannya maka bengsan dibawa ke atas seperti orang menendang bola Bak Bik Buk tak keruan Dan akhirnya sampailah anak itu di puncak Berdebuk babak belur Hektometer, jangan sakiti dan bebaskan dia Biarkan bicara dan lihat sekeliling Siaw Lam Jaga jangan sampai orang lain datang Bengsan menyeringai menahan sakit Ditendang seperti bola menumbuk batu dan kerikil-kerikil tajam membuat ia kesakitan Akan tetapi ia menggigip bibir dan menahan semua rasa sakit Kagum memandang seorang pria berusia tiga puluhan tahun yang bersilah di depan Guha itu Baru sekaranglah ia tahu bahwa di atas bukit ini ada sebuah Guha Tentu ini tempat hukuman bagi hui bin murid Gobi yang berdosa itu Dan ketika dari dalam tertatihlah seseorang melangkah keluar Lamban dan kedua lengan serta kakinya bekas di Borgol Maka orang itu bertanya serak siapa pemuda yang ditangkap itu Bengsan, murid penghauulah mengintai dan rupanya disuruh pimpinan Gobi, Paman Sekarang suhu akan menanyainya dan aku akan mengebuknya kalau ia bohong Hektometer murid tengwang, bunuh saja dan kita cepat turun Suhu akan menanyainya dulu dan siang tadi aku telah menghajarnya berulang-ulang Hektometer, bawa pemuda ini kesini Cikuan mengangkat tangan menyuruh muridnya malam ini Memang kita pergi, hui bin, tapi tak perlu tergesa-gesa Biarpun seluruh Gobi keluar kita tetap lolos Mana anak itu lalu ketika Bengsan didorong dan dibebaskan totokannya Diam-diam sianglah yang khawatir Maka Cikuan menggerakkan lengannya dan tahu-tahu anak ini lumpuh kembali Bahu dan kepalanya diraba-raba, jari-jari itu berkerotok Siapa namamu tadi? Si buta bertanya keren Dan benarkah kedatanganmu di perintah tokoh-tokoh Gobi? Bengsan sedikit gentar, akan tetapi ia dapat menguasai rasa takutnya, bahkan berlutut Ampunkan Xiao Teh anak ini merendah Xiao Teh datang atas keinginan Sendiri, citai hiap, bukan atas perintah siapapun Xiao Teh dapat menduga Xiao Lam ada di sini dan tentu bersama dirimu pula Xiao Teh datang untuk mengecek kesimpulan sendiri Hektometer, sikapmu tenang, suaramu pun kuat Kalau begitu apa maksudmu mengecek tadi? Bocah Apa yang perlu kau ketahui dan benarkah kau tidak bohong? Xiao Teh berani bersumpah Aku tak perlu sumpah Katakan apa maksudmu dengan kata-katamu tadi? Bengsan keder, akan tetapi menelan ludah Begini katanya Xiao Teh menaruh kagum kepada murid tai hiap ini Ingin menemuinya dan berguru kepada tai hiap yang sakti Cik An terkejut, hampir tertawa bergelak Dari sikap dan kata-kata anak ini segera ia tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang bocah pemberani Bukti bahwa tanpa takut-takut mengakui diri sendiri sebagai murid naga gurun gobi menunjukkan yal anak itu, kecuali anak itu tak tahu bahwa gurunya dan dia bermusuhan Maka ketika ia menguasai dirinya lagi dan membentak bengis segera ia bertanya apakah anak itu tidak gila meminta dia sebagai guru Kau adalah murid naga gurun gobi, gurunya pun hebat Apakah kau tak tahu bahwa ia memusuhiku dan alasan apa yang membuatmu berpikiran seperti ini? Ampun anak ini membenturkan dahinya di batu hitam Terus terang siya wu te tak puas dengan guru siya wu te itu Tai hiap lah hanya mengajariku soan hoan chiang dan ilmu meringankan tubuh Sekarang pun dititipkan orang dan hanya mendapatkan tambahan taisan apting dan cuwi pepokian Siya wu te ingin maju, namun tak mungkin kemajuan itu akan siya wu te peroleh kalau hanya menjadi murid penghou Terkejutlah cik oan Anak ini telah berani menyebut nama gurunya begitu saja Penghou, betapa kurang ajar dan marahnya kalau yang bersangkutan tahu Bocah ini seperti orang seangkatan saja, sungguh berani Akan tetapi karena tentu saja ia tak menelan mentah-mentah jawaban ini dan ia menggerakkan tangan Tiba-tiba anak itu terlempar dan terbanting menumbuk dinding Coba kau hadapi muridku dan kulihat Omonganmu Bengsan menahan sakitlah terhuyung bangun dan bekas totokan lenyap Si buta ini hebat sekali dan melemparnya begitu mudah Sekali lengan bergerak ia pun terbanting Dirinya benar-benar seperti anak kecil berhadapan dengan si buta ini Namun karena ia sedang menaruh harapan dan sesungguhnya ia mulai benci kepada gurunya itu Ilmu yang dipelajari hanya itu-itu saja Maka anak ini memang bertekad untuk meraih dan memperoleh ilmu yang lebih tinggi Bengsan tidak bohong kalau tiba-tiba ingin berguru kepada si buta lah telah melihat betapa kepandainya masih tak berarti menghadapi siau lem Padahal ia telah mendapat tambahan taisan apting dan cuwi pepok yang ia dapat membayangkan bagaimana seandainya tak mendapatkan tambahan ilmu Itu, sungguh kepandainya rendah sekali Maka ketika tiba-tiba timbulah keinginannya untuk menyamai siau lem Timbulah harapannya kalau ia menjadi murid si buta ini Maka ia telah bersiap untuk mempertaruhkan segala galanya Kalau perlunya wapun siap dikorbankan Anak ini memang anak yang penuh keberanian Namun di samping itu Bengsan adalah anak yang cerdik dan dapat melihat keadaan Sekali bertemu si buta dan terjadi tanya-jawab Segera ia tahu bahwa meskipun bengis dan keren namun sikap itu hanya luarnya saja Perasaannya mengatakan bahwa si buta diam-diam tertarik kepadanya Kagum akan keberaniannya dan inilah modal untuk mendapatkan sesuatu Ia telah merendahkan gurunya sendiri begitu rupa Terang-terangan menyatakan tak puasnya kepada negagurun gobi itu Maka ketika ia dibanting dan terlempar menumbuk dinding Si buta ingin mengujinya dengan siaulan Ia pun merasa girang dan tidak takut Justeru malah kebetulan Baik, aku akan membuktikan omonganku, Cita Hiap Aku telah bertanding dengannya dan siang tadi kalah Akan tetapi aku siap mengulang Babak belur juga tidak apa Cik An Kagun Dari sini ia dapat menangkap keberanian luar biasa pada anak ini Ada persamaan antara anak ini dengan siaul lem Dua-duanya sama berani Maka ketika ia tersenyum dan timbulah sesuatu di pikirannya Betapapun ia tak begitu saja percaya anak ini Maka ia memerintahkan muridnya agar menyerang dan membuat anak itu mengeluarkan semua kepandainya Kalau perlu dibunuh Hajar dan habisi dia Betapapun dia murid penghau Siaul lem gembira Betapapun ia merasa disaingi melihat keberanian anak ini Beng San benar-benar anak luar biasa dan sikapnya tenang Meskipun sedikit pucat Maka ketika ia melomcat dan menyerang serta menusuk dahi lawan Segera ia membentak agar anak itu oboh Heh, guruku sudah mengizinkan Mampus dan robohlah Beng San mengelak Suara dingin yang didengarnya terakhir itu menggetarkannya juga Harapannya rupanya kandas Akan tetapi karena ia sudah bertekad dan mempersiapkan segala galanya Maka ia menggigit bibir dan ketika Siaul lem mengejar dan melepas pukulan cepat Ia pun menangkis dan kali ini dipaksa adu tenaga Duk anak itu terpelantinglah telah mengerahkan sinkangnya namun betapapun lawan lebih kuat Selanjutnya ia dikejar dan bergulingan ke sana sini menghadapi tekanan-tekanan Cepat sekali Siaul lem mendesaknya dengan kejam Dua pukulan mengenai pelipisnya Namun ketika Beng San masih mampu melakukan perlawanan dan benar-benar berjuang sekuat tenaga mengelak dan menangkis sana-sini akhirnya ia mengeluh ketika sebuah tamparan mengenai tengkuknya Plak bintang bertaburan di langit hitam Anak ini seakan pingsan menerima Pukulan kuat itu, tulang lehernya seakan patah Akan tetapi ketika ia mampu bergulingan menjauh dan melompat bangun, menggeram dan marah kepada lawannya Maka Beng San menubruk dan membalas sebagai seekor kerbau gila Soan Hoan Chiang dan Taesan Apting Silih berganti menyambar-nyambar, begitu pula cuwi pepokian yang menjadi andalannya itu Namun karena lawan mengenal dan mempelajari pula ilmu ini, tertawa dan bertelit maka dari samping Siaul lem membalas dan menampar tengkuknya lagi Plak untuk kedua kali Beng San terbanting Kali ini mengeluh dan tak mampu bergulingan merasa kepalanya berputar Kejaran dan balasan lawan ditangkisnya sebisanya Dan ketika terdengar seruan agar ia dibunuh, habislah harapan anak ini Maka Beng San tak ingat apa-apa lagi ketika dadanya tiba-tiba merasa ditimpa palu godam dan napas pun berhenti Des anak itu roboh dan tidak bergerak-gerak lagi Siaul lem benar-benar Hendak membunuhnya dengan satu tamparan maut ke kepala Akan tetapi ketika gurunya menjulurkan tongkat dan menangkis pukulan itu Maka si buta berkata bahwa semuanya cukup Aku hanya ingin mengujahnya saja Ternyata ia benar Cukup, bocah itu tak bohong Siaul lem, ia hanya memiliki soan chiang dan ilmu meringankan tubuh Tapi ia memiliki pula taisan apting dan cuperpokian H.M.N., ia mempelajarinya di sini, di Gobi Tentu Ji Hwesho atau pimpinan lain yang membimbingnya Sudahlah bawa anak itu ke sini dan kulihat keadaannya Chi Hoan akhirnya memeriksa Hantaman kedada yang dilakukan muridnya tadi cukuplah berat Untuk beberapa saat napas pemudai ini terhenti Maka ketika dia mengurut dan tak lama pemuda itu pun bergerak lagi Maka diam-diam ia kagum karena hanya pemuda dengan daya tahan luar biasa yang mampu bertahan seperti ini Dan untuk ini Siaul lem kalah Si buta berseri-seri Ia melihat sesuatu yang tak dimiliki muridnya Ada sesuatu yang mengejutkan sekaligus membuatnya heran Yakni bahwa detak jantung di sebelah kanan Agaknya hanya satu di antara sejuta anak yang memiliki kelainan begini Maka ketika ia berseri-seri dan melihat keajaiban ini Maka cepat ia menotok dan menyadarkan anak itu Kiranya inilah yang menyelamatkan Beng San Ia dipukul dada kirinya bukan dada kanan Anak ini mengeluh Beng San tentu saja tak tahu letak kelainan jantungnya itu Sesungguhnya pukulan Siaul lem tadi mematikan Untunglah karena jantungnya bukan di sebelah kiri Melainkan sebelah kanan Maka ia selamat dan hantaman itu hanya membuatnya sesak Napas sajalah membuka matuk ketika perlahan-lahan kesadarannya pulih Mula-mula ia melihat langit hitam dengan bintang di sana sini Bingung Akan tetapi ketika sepasang kelopak kosong berkejap-kejap Dan itulah wajah si buta Maka ia terkejut dan sadar serta tiba-tiba melompat bangun Eh Siaul lem merasa heran Ia sehat Suhu ia seakan tak apa-apa Beng San terkejutlah menoleh dan melihat lawannya itu dan menjadi marah Tiba-tiba kemarahannya membubung dan siap meledak Akan tetapi ketika pundaknya ditekan dan si buta menyuruhnya diam Maka ia tertegun dan menahan semua kemarahannya itu Bahkan terheran-heran dan terkejut Lalu girang Kau telah membuktikan omonganmu Semuanya benar Kalau kau ingin menjadi muridku Maka syaratnya sekarang bawalah orang ini dengan selamat keluar Godi Kami menunggumu di luar Suhu Siaul lem terkejut berseru keras Kau-kau menerima anak ini sebagai murid Kau menyerahkan pamanku hui bin kepadanya Ah, tidak, jangan Ia tak akan dapat menjaganya Suhu, kepandainya rendah sekali Biar pamanku bersamaku dan aku yang melindunginya Hektometer murid harus patuh kepada guru Karena ia calon sutanmu maka ia harus dapat Menunjukkan kesetiaannya Siaul lem Kalau ia gagal maka gagal pula menjadi muridku Hui bin dapat kita urus nanti Siaul lem masih terkejut dan bingung akan kata-kata gurunya yang demikian mendadak dan amat tiba-tiba membuatnya tak senang, marah Akan tetapi karena tak mungkin ia membantah dan kata-kata gurunya sudah diucapkan Maka ia mengikuti saja ketika suhunya berkelebat dan turun bukit Sebagaimana biasa ia diminta sebagai penunjuk jalan keluar dan turun dari bukit Ayo pergi dari sini Tinggalah bengsan dengan laki-laki muka hitam itu Huisho murtad Memang kedatangan Siaul lem ada kaitannya dengan Huisho ini karena sebagaimana diketahui Huisho itu adalah paman Siaul lem Pemuda itu merasa kangen dan ingin tahu keadaan pamannya Sekaligus membebaskannya dari hukuman karena betapapun ia sekarang merasa memiliki kepandayan cukup Gurunya sendiri mula-mula acuh dan ogah-ogahan Akan tetapi ketika dia mengancam untuk pergi Menemui sendiri Disinilah Cikuan tertegun mengerutkan kening Maka gejala perlawanan muridnya itu membuat alis Cikuan berkerut Betapapun dia keluarga ku satu-satunya Orang yang masih hidup Kalau kau tak mau menemaniku ke sana Biarlah aku sendiri Suhu Dan kau boleh tunggu di sini Sampai aku datang Sibuta diam diam geram Muridnya sekarang mulai berani dan menantang Maka ketika dia mengalah dan menuruti kemauan itu Datang ke Gobi Maka diam diam ia ingin memberi pelajaran Muridnya itulah belum menemukan itu Sampai ketika tiba-tiba bengsan muncui Sebuah pikiran bagus mencuat Maka ketika ia tersenyum dan inilah rupanya saat untuk melakukan itu Betapapun muridnya tak boleh kurang ajar Maka ia ingin menerima seorang murid lagi Agar siau lem tak macam-macam Akan tetapi tentu saja ia harus menguji anak itu sedemikian rupa Sekilas dalam percakapan tadi ia menangkap bahwa anak ini tidak sekasar muridnya Hal ini dapat dimaklumi karena bengsan Maka ketika ia mulai tertarik dan suka kepada anak ini apalagi adanya keanahan di tubuh anak itu tiba-tiba keinginan si buta menjadi kuat untuk mengambil murid Bengsan sendiri tentu saja tak tahu akan adanya kerikil-kerikil kecil di hati si buta itu terhadap muridnya Memang harus diakui bahwa siau lem kadang-kadang berani kepada gurunya Menentang atau menolak sesuatu kalau merasa tidak cocok Dan karena ia adalah tumpuan gurunya untuk kemana-mana Cikuan masih tergantung kepada muridnya ini agar tidak ketemu penghou Maka inilah yang membuat si buta kadang-kadang harus mengalah dan membiarkan muridnya berani Kadang-kadang malah kurang ajar Mengancam seperti ketika hendak ke gobi itu Kini bengsan berdua saja dengan si hwasyo empat puluhan itulah melihat hwasyo ini melotot dan tidak senang akan tetapi tak Banyak berkutik Cikuan dan muridnya telah lenyap di situ Maka ketika kemarahannya ditumpahkan kepada anak ini mendadak kawibin membentak apakah anak itu dapat membawanya lolos Aku tak mau mempertaruhkan jiwaku kepadamu Kau anak kecil tahu apa Bawa pinceng ke tempat aman dan selanjutnya pinceng keluar sendiri Aku akan membantumu Bengsan khawatir juga Cita ihyap telah memerintahkan aku membawamu sampai keluar lolosuhu Kalau aku gagal tentu maksudku juga gagal Aku tahu tempat aman yang sepi penjagaannya Mari, kita lewat belakang Hwasyo itu mendengus Tentu saja ia juga gelisah diserahkan anak ini Rasanya jauh lebih tenang kalau siau lu menjaganya Akan tetapi karena yakin bahwa tak mungkin siau lem membiarkannya begitu saja maka ia bergerak di belakang bengsan ketika anak itu berkelebat dan menuruni bukit Akan tetapi Hwasyo ini tak dapat bergerak cepat Ia masih terhuyung dan limbung setelah sekian tahun pergelangan kaki dan tangannya di Borgol Bahkan bekas Borgol itu pun masih tampak jelas Maka ketika bengsan harus memeganginya dan tempat-tempat curam membuat mereka harus berhati-hati Maka perjalanan begitu lama hingga tahu-tahu sinar kemerahan muncul di ufuk barat Dan bersamaan itu ayam jantam pun berkoko Ah, baru melewati pagar berduri Cepat, lo suhau, hari sudah terang tanah aku tahu Tak usah banyak bacot Kalau kepandayanmu tidak demikian rendah tentu kau dapat membawaku lebih cepat Anak tolol, paling tidak menggendongku seperti kalau siau lem membawaku Hayo, kau dapat menggendongku atau tidak? Baiklah, bengsan melihat mereka sudah di tanah datar Kalau di sini aku tak keberatan, mari lo suhau naik ke punggungku dan cepat pergi Akan tetapi muncul tiga bayangan berkelebat Mereka ini adalah penjaga di belakang gobi yang kebetulan melihat bengsan Hwesyo-hwesyo muda yang berkat bantuan fajar melihat gerakan dua orang itu Maka ketika mereka berlari dan cepat mendekati tentu saja ketiganya kaget Karena bengsan tahu-tahu meloloskan tawanan Hei, apa yang kau lakukan itu? Kau dari puncak bukit, bengsan, kau membawa tawanan Dan kau memasuki daerah terlarang Berhenti dan serahkan diri untuk kami hadapkan pimpinan Bengsan terkejut Hwi bin juga menjadi pucat akan tetapi pemuda ini tiba-tiba tertawa Cepat bengsan berkata bahwa ia membawa orang sakit Tawanan sedang sakit Dan ketika ia menurunkan hwesyo itu Sementara tiga penjaga sudah dekat Maka mereka tertegun Namun secepat itu bengsan tiba-tiba bergerak dan menyodok serta menyerang Kalian tak perlu repot-repot Aku memang akan membawanya ke jilasuhu Tawanan sakit dan lihat apakah kalian tak berbelas kasihan Namun bersamaan itu pemuda ini sudah merobohkan tiga hwesyo penjaga Serangannya dilakukan ketika mereka lengah Terbelalak memandang hukuman yang memang kuyuh dan seperti sakit Maka ketika bengsan berkelebat dan tahu-tahu menyerang mereka Tiga hwesyo ini tak sempat menangkis dan ulu hati mereka tersodok Membuat mereka jatuh dan pingsan Sepat, naik dan mari pergi Hwi bin tersenyum lebar Ternyata anak ini benar-benar cerdik Dan melompatlah ia ke punggung bengsan Mau tak mau memuji juga Namun karena hari sudah terang tanah Dan di atas tembok tinggi berdirilah para penjaga yang lain Maka anak itu terlihat dan dari menara barat Ia dituding Terima kasih telah menonton!